oke, duiarsana.com ada banyak suara anak-anak disini ini adalah monitoring sms monitoring suhu lewat sms yang saya buat PCB nya memang tidak terlalu ringkas tapi ini sudah seringkas mungkin karena komponen yang digunakan komponen yang biasa oke dan ini dipergunakan untuk memonitoring suhu di suatu ruangan dan melaporkannya langsung ke ke pemilik pemilik dari alat ini oke waduh ini repot saya jepit dulu nah seperti ini jadi saya sekarang akan menyiapkan blower untuk mensimulasikan dari suhu panas sekarang mari kita nyalakan dan tidak lupa saya menggunakan sms eh sms hp untuk melihat untuk melihat sms yang nantinya masuk oke sekarang kita nyalakan oke disini suhu terbaca 30 derajat koma 7 ya koma 7 koma 6 derajat celcius dan disini batas saya setting 40 kamu bisa menambahkan atau mengurangkan batas suhu ini dengan dua buah tombol disini jadi jika kita set dia 38 atau itu ya dia akan tersimpan pada memori e-prom dan coba kita lihat di hp oke dan disini nanti akan terbaca sms yang dikirim dari alat ini jadi misalkan gini batas ini akan disimpan di memori e-prom misalkan begini jadi seandainya terjadi mati listrik dan kita set di suhu 30 derajat celcius atau kita set di suhu 43 derajat celcius ternyata listrik mati dan pada saat dinyalakan itu batas suhu akan tetap di 43 derajat celcius oke sekarang akan kita mulai simulasinya modem modem akan saya nyalakan saya menggunakan wavecom fast track tunggu sebentar oke sudah menyala tunggu sampai dia berkedip artinya itu dia sudah mendapatkan sinyal dari operator oke sudah mendapatkan sinyal sekarang mari kita nyalakan oke suhu terbaca 31 derajat celcius dan tentunya sekarang akan kita simulasikan untuk suhu panasnya oke oke suhunya sudah melebihi dan maka akan ada SMS suhu ruangan tinggi oke nah agak buram suhu ruangan tinggi tadi terbaca 2 kali oke dan sekarang suhu sudah mulai turun jadi jadi disini tadi terbaca suhu ruangan tinggi 43 derajat pada saat dia turun dari 43 maka dia akan diset sebagai normal jadi pada saat dia normal itu suhunya di bawah 43 yaitu terbaca 42 kamu bisa setting batas bawah atau batas atas dari dari suhu ini tentunya pada coding yang nanti akan di share oke oke mari kita akan coba lagi simulasikan panasnya oke tidak akan terlihat disini suhu ruangan tinggi dan alarm akan bunyi akan bersuara saat saat suhu masih di atas batas minimum eh batas batas yang kita setting disini oke dan SMS terakhir masih suhu ruangan tinggi karena suhu ruangan memang masih di atas 43 dan sekarang mari kita tunggu mari kita tunggu sampai suhunya normal kita lihat arus yang diperlukan oleh alat ini hanya 0,1 ampere saja jadi arusnya sangat kecil oke kita tunggu sebentar lagi suhu suhu akan mencapai titik normal atau kita tiup-tiup jika kita tiup maka akan lebih cepat proses pendinginan oke sebentar lagi nah sudah dibawah batas normal maka kita lihat akan ada SMS masuk terbaca disini suhu ruangan kembali normal pada suhu 42,96 jadi pada saat terjadi penurunan suhu si alat ini akan menginformasikan ke user gitu ya alat yang sederhana ini bisa di cek layoutnya hanya di dewiarsana.com